Bagi Anda yang sedang mendekati wanita idaman tentu sangat ingin tahu apakah sebetulnya wanita yang Anda sukai juga mencintai Anda atau hanya menganggap Anda teman biasa. Untuk itu sangat penting bagi Anda untuk belajar membaca ciri-ciri wanita yang sedang jatuh cinta pada Anda agar waktu Anda tidak sia-sia karena terlalu mengejar-ngejar wanita yang sebetulnya bakal menolak Anda. Walaupun mungkin sebetulnya masih ada kesempatan di masa depan, namun dengan semakin cepat Anda mengerti akan semakin baik karena bisa segera bertindak dengan baik pula. Ada banyak sikap dan perilaku wanita yang menandakan bahwa dia sedang jatuh cinta dengan pria tertentu, sayangnya tidak ada aturan baku di sini. Bagi Anda yang pada awalnya tidak suka dengan wanita, tentu akan terasa bahwa Anda sedang didekati oleh wanita tersebut. Namun bila keadaannya terbalik, Anda yang sedang mendekati maka Anda akan merasa lebih sulit untuk merasakan apakah dirinya menerima cinta Anda atau menolak. Sebetulnya setiap wanita yang sedang jatuh cinta pasti akan menampakkan tanda-tanda bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Namun terdapat sedikit perbedaan antara tanda-tanda wanita jatuh cinta dengan tanda-tanda pria jatuh cinta. Jadi belajar dan perhatian yang teliti akan memberikan hasil yang jelas. Ciri jatuh cinta pada tatapan mata-mata adalah jendela hati, apa yang tersimpan di dalam hati akan terbaca pada pandangan mata. Pada tahap awal-awal wanita jatuh cinta ia akan merasa malu-malu dan benar-benar malu untuk menatap Anda. Walaupun sebenarnya ia sangat ingin menatap Anda, namun ia akan cederung menunduk atau bahkan memalingkan muka dengan sengaja, kebanyakan wanita jatuh cinta akan menundukkan wajahnya ketika ia malu bertatap muka dengan Anda. Dan ketika ia merasa sudah nyaman dan yakin terhadap diri Anda, ia akan memberikan tatapan yang dalam dan lebih fokus seolah-olah ia ingin mengatakan aku cinta padamu dengan tatapan matanya itu. Rasanya jatuh cinta-jatuh cinta hal ini berbeda dengan wanita yang tidak benar-benar tertarik dengan Anda. Ia akan lebih sering membuang tatapan amat, melihat sekitar walaupun Anda sedang mengobrol dengan dirinya. Bila di saat mengobrol, dia lebih sering membuang muka itu artinya dia merasa ada orang yang membosankan. Anda harus berusaha lebih untuk menarik perhatiannya. Baca cara asyik dan menarik ngobrol dengan wanita. Bila seorang wanita sudah benar-benar jatuh cinta, tatapan matanya akan bertahan lebih lama yang biasanya terjadi pada pertemuan kesekian kali. Tatapan mata yang cukup lama ini akan diikuti oleh membesarnya mata pupil sehingga terasa tatapan matanya menjadi lebih fokus. Bersamaan dengan tatapan ini, si wanita akan memberikan sedikit senyuman. Senyuman di sini bukanlah senyuman lebar, tetapi hanya sekedar senyuman muka manis seperti tersenyum tetapi tidak jadi. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesamaan gerak dan saling meniru antara orang yang saling jatuh cinta. Tanda jatuh cinta lagi ciri jatuh cinta kejadian seperti di atas tidak pasti terjadi berkali-kali atau di setiap kesempatan. Karena bisa saja belum ada status hubungan jadi si wanita tentu akan berani menatap tajam ketika suasana benar-benar mendukung dan nyaman untuknya. Atau bila Anda sering berinteraksi dengan si wanita, tentu akan ada banyak kesempatan untuk saling bertatap muka. Anda bisa juga dengan sengaja memberikan tatapan mesra padanya dengan memandangi cantik wajahnya. Lihat reaksinya, apakah dia malu-malu, membalas dengan tatapan dalamnya atau malah memalingkan muka dan menghindar dari Anda. Tanda wanita jatuh cinta dari gerakan tangan dari gerakan tangan bisa diketahui bagaimana perasaan wanita yang sedang berhadapan dengan Anda, maka perhatikanlah. Bila dia sering memainkan rambut atau kerudungnya, merapikan rambutnya itu pertanda bagus. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa dirinya sedang menarik diri Anda dengan persona sensualnya. Selain itu, wanita yang sedang jatuh cinta akan sering menempelkan jarinya ke bibirnya atau bahkan sampai mengigit ujung jari. Biasanya perilaku ini dilakukan secara diam-diam di saat sedang memandang si pria. Bila Anda mendapati hal ini, itu pertanda bagus karena ia sedang terpesona oleh Anda, dan tentu menjadi lampu hijau untuk mendekatinya lebih lanjut. Perilaku wanita yang jatuh cinta secara umum perilaku wanita yang sedang berhadapan dengan pria yang dicintainya akan menunjukkan sikap-sikap feminim. Wanita akan mendekatkan tubuhnya, memiringkan kepala ke salah satu sisi dan berbicara lebih lembut kepada Anda. Di sini ia ingin memperlihatkan bahwa dirinya adalah wanita yang penuh sayang dan ramah. Bahasa jatuh cinta ciri-ciri jatuh cinta sebagian wanita justru memperlihatkan sikap jaim dan menahan diri. Dia ingin memberi kesan sempurna, bukan murahan di mata Anda. Ia akan berusaha terlihat jelek bagi Anda. Di saat dia ingin tampil dan bersikap sempurna justru terkadang dia malah berbuat salah tingkah. Sedangkan sebagian wanita lagi justru menampilkan sikap lebih menantang dan menggoda. Ekspresi wajah wanita jatuh cinta Ekspresi wajah wanita jatuh cinta akan terlihat jelas ketika ia bersama pria yang dicintainya. Ia akan nampak bahagia, lebih sering tersenyum dan tertawa. Makanya pria yang memiliki selera hime justru lebih mudah membuat jatuh cinta dibanding pria serius. Intinya wajahnya akan terlihat berseri-seri dan ceria ketika bersama Anda, bahkan ketika mengobrol dengan topik yang tidak lucu sekalipun ia akan sangat bahagia. Tanda suka pada gerah alis kebanyakan tanda emosi terlihat pada raut wajah termasuk alis dan mata. Seorang perempuan yang sedang jatuh cinta akan terjadi pergeseran fokus pandang, berirama antara mata kiri dan mata kanan. Ketika ia menyukai Anda maka ia akan menjetikan matanya lebih cepat. Ketika Anda menghampirinya, coba perhatikan peningkatan alis matanya. Bila ia jatuh cinta dengan Anda, maka ia akan mengibaskan alisnya ke atas tanpa sengaja. Bila tanda-tanda di atas sudah terlihat jelas, suatu pertanda baik dan Anda tinggal bertindak lebih lanjut untuk mendekatinya. Namun bila Anda belum melihatnya, jangan khawatir karena mungkin itu akibat kesalahan Anda dalam pendekatan. Baca cara membuat wanita jatuh cinta sampai mati untuk mengerti bagaimana menumenuhkan rasa cinta sejati.